Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening Pemirsa dan kita sudah tersambung melalui Lensum bersama dengan Robertus Januar Harti beliau adalah Head of Research dari Henan Putih Rai Sekuritas. Ya, selamat pagi Mas Robertus. Halo, selamat pagi Mas. Baik, kita akan membahas isu yang menarik ya terkait dengan kondisi di global begitu di Amerika Serikat memang sudah ada rebound. Sementara di Eropa pun tidak jauh berbeda yang masih mengekor kondisi di Amerika Serikat. Sementara bursa Asia, kecenderungannya ini masih banyak indeks yang justru libur begitu ya secara nasional dan indeks harga saham gabungan sendiri di dalam negeri masih terus mengalami tekanan jual. Bagaimana analis Anda untuk market hari ini? Ya, memang kalau untuk hari ini kita masih mencoba untuk ya re-cover atau rebound gitu dari penurunan kemarin karena kan boleh dibilang sepanjang sepekan terakhir atau hari kemarin terutama ada penurunan yang cukup disesifikan dan kemarin juga sudah ada beberapa emiten yang melaporkan kinerja keuangan juga nilai inflasi juga yang sepertinya masih sesuai dengan estimasi sehingga kita harapkan bisa akan terjadi rebound yang mungkin kalau tidak hari ini bisa untuk hari-hari yang selanjutnya tapi masih harus diwaspadai juga karena kita sudah mau mendekati libur lebaran jadi ini memang secara seasonality dan secara historical juga ada penurunan nilai transaksi dan juga ya sebabnya bisa dilihat seperti hari kemarin seperti itu Baik, tapi kalau ada lihat sebenarnya Mas Robertus, lebih kepada momentum ada kita tahu kan sell in may and go away, kemudian juga tadi Anda katakan menjelang lebaran justru aktivitas transaksi sudah mulai meredah atau sedikit menipis nah apakah kombinasi-kombinasi tadi yang membuat indeks kita semakin mengalami kanan hingga bahkan sudah meninggalkan level 6 ribu lagi ya kalau kita melihat anggapan bahwa teori atau teori gitu ya adanya sell in may memang selama ini juga sebenarnya nggak begitu cukup signifikan juga hanya mungkin tahun ini bisa lebih terasa karena mendekati lebaran dan idul fitri kalau kita melihat sepanjang 20 tahun terakhir mungkin ada periode terburuk sekitar Mei sampai Oktober itu ada penurunan sekitar 8 lah jadi ada kemungkinan 12 kali kenaikan jadi memang nggak cukup signifikan perbandingannya 8 dibandingkan 12 tapi kita mungkin tahun ini akan merasakan dampaknya lebih negatif karena yaitu berbarengan dengan situasi libur panjang dimana investor cenderung akan mencoba untuk ambil posisinya nanti aja setelah libur panjang apakah memang cash is the king saat ini menjadi salah satu strategi yang diambil oleh investor? ya kalau kita melihat sih sebenarnya masih bisa lebih layak untuk dilakukan akumulasi bertahap dilakukan strategi by own weakness karena kita melihat sebenarnya sekarang ini trendnya masih sideways cenderung negatif nah ini bisa untuk dijadikan level untuk melakukan entry kembali karena kita lihat masih di 5.800-5.900 ini masih cukup bisa menopang pergerakan index baik kalau kita bicara mengenai fair value-nya sendiri dari IHSG menurut Anda apakah sekarang sudah under value atau memang ini adalah harga wajar ya? ya kita melihat sebenarnya kalau secara value masih berada di persimpangan gitu untuk bisa naik ke atas 6.300 bahkan 6.400 kembali diperlukan sentimen atau katalis yang lebih positif lagi entah itu dari vaksinasi yang gotong royong atau dari nilai pertumbuhan GDP dan inflasi yang ada perbaikan juga karena kemarin kita sudah mulai melihat ada perbaikan di pola konsumsi juga nah ini yang sebenarnya masih dinantikan oleh investor apakah kita masih under value atau sudah nilai wajarnya? oh berarti masih belum bisa dipredisikan apakah memang ini sudah masuk posisi under value-nya dari pergerakan index sambil menantikan sentimen-sentimen ataupun katalis-katalis positif ya yang dianggap akan menjadi booster lagi nih dari perlemahan index harga samgabungan Master Bertus iya betul-betul kalau kita melihat sebenarnya ke depannya masih ada potensi untuk bisa naik lebih tinggi lagi baik saya akan sampai terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!